Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi sama saya di channel Umi Iktiar dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke semoga kalian semua sehat walafiat terus tetap semangat dan tetap senyum dan tetap bekarya kali ini saya buat video tentang cara membuat celana tidur atau piyama anak ini tanpa bola buatnya juga simple dan mudah bagaimana cara membuatnya tonton terus video ini sampai habis jangan di skip jadi kalian paham jadi tonton terus dari awal sampai akhir agar dapat dipahami dan mudah dipraktekan tapi sebelum kalian tonton ini sebelum kalian nonton lanjut kalian lihat yang di bawah itu di bawah video ini ada tombol di sebelah kanan itu yang warna merah terus tulisannya subscribe klik dulu klik dulu agar kalian terus berlangganan di video Umi Itiar terus ada gambar lonceng itu klik jadi kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Umi Itiar pertama-tama kita siapkan dulu bahannya yaitu kain terus karet jarum pentul dan gunting serta celana yang kita jadikan contoh contoh ukuran ya lalu kita rapikan kainnya kita lipat dua seperti ini sesuai dengan besar celana yang akan kita jadikan contoh kita lebihkan bawahnya ini sekitar 6 cm untuk lipatan bawah ya dan atasnya kita juga lebihkan untuk bagian karetnya nanti lipatan karetnya sekitar 5 cm atau 6 cm gak apa-apa lebih ya lalu kita gunting bagian ininya kita lebihkan untuk kampuh jahitan selamat menikmati kita sematkan jarum pentul agar potongannya tidak bergeser ya teman-teman kemudian kita lipat lagi kainnya lalu kita taruh yang kita potong tadi di atas kain yang telah kita lipat untuk kita buat bagian potongan sebelahnya kita sematkan jarum pentul agar rapi ya dan sama ya sisi kanan dan sisi kiri celananya lalu kita potong sesuai dengan potongan yang sudah ada gunanya jarum pentul itu agar potongan tidak bergeser ya teman-teman jadi jangan malas ngasih jarum pentul bagi penjahit harus punya jarum pentul yang banyak nah jika sudah seperti ini kita lepas aja jarum pentulnya dan ini siap untuk kita jahit nah kita mulai dari bagian bawah kaki ya kita lipat dulu ujung kakinya kita lipat seperti ini lalu kita sematkan jarum pentul kira-kira kelebaran lipatannya ini 3 cm ya tapi dilipat 2 kali lalu kita jahit pelan-pelan saja bagi yang pemula agar jahitannya rapi kemudian sebelahnya juga kita lakukan seperti tadi ya kita lipat sematkan jarum pentul lalu kita jahit jika sudah seperti ini kita perbagian dulu ya kita jahit kita bagian yang satunya dulu kita jahit ini bagian bawah kaki bagian bawah bagian kakinya dulu ya nanti baru bagian selangkangannya agar memudahkan jadi kita bagian kakinya ini dulu kita jahit sebelah bagian ini bagian satunya nanti baru bagian satunya lagi jika sudah kemudian kita kita obres nah ini sudah kita obres kemudian kita satukan bagian selangkangannya pertama daerah bagian sambungan selangkangan ini kita satukan antara bagian satu dengan bagian satunya seperti ini lalu kita sematkan jarum pentul agar tidak bergeser dan memudahkan kita menjahitnya nanti oke ini sudah kita jahit tetapi bagian selangkangannya ini kita jahit dua kali ya kita jahit double karena di bagian ini mudah robek ya teman-teman apalagi untuk anak-anak yang sangat aktif setelah itu kita bersihkan benangnya lalu kita obres ya teman-teman jika sudah kita obres kita balik celananya ini karena kita mau jahit karetnya untuk di bagian pinggangnya ya nah untuk bagian karetnya ini panjangnya sama dengan kelebaran pinggangnya ini untuk satu sisi lagi saja ya tidak melingkar jadi kita ikutin ukurannya satu sisi lebar pinggangnya kemudian kita jahit dulu ujung sama ujungnya ya jangan sampai terbelit ya jadi rapikan dulu sebelum kita jahit nah ini sudah kita jahit lalu kita taruh di bagian pinggangnya seperti ini kita lipat ujungnya lipat lagi sambil kita rapikan karetnya jadi jangan sampai terbelit oke kita jahit double dulu sambil kita rapikan kainnya lipat ke dalam kemudian karet kainnya kita tahan sama jari telunjuk dan karetnya kita tarik oke seperti ini ya teman-teman semoga dipahami ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih teman-teman